Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya sama saya si teknisi deso Gimana kabar sobat exo? Baik baik saja ya Oke ini ada tablet advan ya Untuk modelnya itu atau serinya itu i7d Jadi di tablet advan ini banyak sekali model atau variasinya Nah saya terima dalam keadaan pecah ya Untuk di touchscreennya Sekarang kita akan bongkar saja hpnya Dan untuk di tablet advan Itu jenis dan variasi touchscreennya itu bermacam-macam ya Berbeda-beda Walaupun Secara Cover sama ya Muka sama tapi kadang itu Konektornya atau fleksibel konektornya berbeda Dan untuk di advan begini Dan untuk di advan begini Saya jarang sekali punya stoknya Untuk di touchscreennya Biasanya yang saya punya itu stok yang memang sering Sering itu artinya banyak yang digunakan Semacam advan S7C Lalu I7A Seperti itu Nah ini kebetulan I7D Setelah saya Presisikan Tidak sama ya Besaran ataupun Lubang dari kamera Sensor itu tidak sama Jadi Walaupun di satu seri I gitu Tapi fleksibel Untuk di touchscreennya itu Berbeda ya Dan untuk mengetahui Lebih jelasnya ya Kita Bongkar Supaya tahu Konektor Untuk di fleksibelnya itu Macamnya seperti apa Nah untuk membukanya Untuk di generasi baru tablet adventure Rata-rata Sekarang modelnya begini ya Agak berbeda dengan pendahulunya Dan untuk baterainya pun Modelnya juga udah Soket seperti ini Copot dulu baterainya Lalu kita perhatikan Oh Ternyata fleksibel Untuk touchscreennya itu Berbentuk Soket Atau berbentuk Konektor Biasanya kan Hanya Hanya berbentuk Penjepit ya Untuk soket penjepit Kalau ini Untuk soket Oppress ya Oke ini Saya akan Buka Topscreennya Tanpa Bantuan Glower ya Caranya adalah Sketch dulu Lalu Tambahkan Tinner ya Jadi di plastik Bekas Topscreen Tablet Yang buat Mangkas Ini Ujungnya Tambahin thinner Lalu Di Seset ya Nah Seperti ini Ini Trik Copot Topscreen Tanpa Menggunakan Blower Untuk Awal Bagaimana Kita Mau Memasukkan Penyekat Tadi Ke Topscreennya Bila Dirasa Susah Gunakan Dulu Cutter Setelah Agak Ada Lubang Baru Masukkan Plastiknya Untuk Nyekat Atau Untuk Memangkas Nah ini Selalu Usahakan Setelah Memangkas Tambahin Lagi Tinner Di ujungnya Lalu Dipangkas Lagi Jadi Tanpa Menggunakan Blower Namun Biasanya Ini Digunakan Jika Topscreen Sudah Pecah Seperti Ini Jadi Dia Memang Ruangan Angin Sudah Berbeda Kalau Untuk Di Topscreen Yang Tanpa Pecah Masih Kuat Untuk Tahapan Awal Gunakan Cutter Lalu Bantu Dengan Penyekat Nah ini Sudah Mulai Membuka Jadi Ini Metode Urgent Di saat Misalnya Lampu Listriknya Mati Jadi Kita Gunakan Media Biner Saja Tanpa Blower Untuk Pencopotan Topscreen Nah ini Sudah Terlepas Topscreen Dan Saya Sudah Siapkan Topscreen Yang Baru Jadi Sangat Berbeda Sekali Dengan Seri I7C Atau I7A Yang Lainnya Dan Ini I7D Jadi Berbeda Kalau Untuk Topscreen Yang Contohnya I7C Itu Dia Bentuknya Bukan Konektor Namun Soket Soket Penjepit Ya Ini Saya Tambahkan Lem Lem Dan Saran saya Gunakan Lem Hitam Ini Karena Stok Saya Lagi Kosong Terus Biasanya Saya Gunakan Lem Warnanya Hitam Atau T7000 Biasanya Atau B7000 Bisa Cari Di Toko Online Atau Di Toko Spare Pater Dekat Biasanya Kisaran Harga Paling Kecil Yang Paling Kecil 25 Hingga 30 Nah Setelah Ditambahin Lim Di Bagian Covernya Kita Siap Pasang Nah Seperti Ini Selipkan Saja Jadi Sekali Lagi Ini Okscreen Berbentuk Konektor Biasanya Berbentuk Soket Jepit Kalau Ini Berbentuk Konektor Dan Mungkin Ada Yang Pertanya Bang Tekso Kalau Biasa Ongkos Berapa Ini Rata Rata Di Area Saya 150 Sampai 175 Nah Kalau Saya Ini 175 Jadi Sesuaikan Saja Sesuaikan Dengan Harga Sekitaran Masing-masing Nah Kalau Sudah Dipasang Rakit Kembali Baterainya Dan Dirapikan Lalu Ditutup Jadi Untuk Pemula Yang Baru Memulai Usaha Kontor Disertai Service Untuk Stock Spare Part Beli Saja Yang Memang Umum Ya Kalau Contohnya Disini Untuk Tocscreen Tablet Ya Yang Umum S7C Atau I7A Itu Umum Kalau Yang Seperti Ini I7D Ini Ya Saya Tidak Tau Perkembangannya Mungkin Memang Yang Terbaru Yang Termurah Kemungkinan Bisa Menjadi Banyak Banyak Yang Memakainya Jadi Kita Recommended Untuk Beli Spare Part Dan Kalau Mau Beli Di Toko Spare Part Online Ada Di Toko Online Itu Banyak Dan Harganya Pun Lumayan Murah Ya Ini Sudah Saya Rapikan Dan Kalau Sudah Rapi Begini Kalau Punya Penjepit Jemuran Ya Dijepit Jemuran Atau Dikaret Ya Ini Saya Cek Normal Jadi Toksrinya Sudah Normal Karena Sudah Diganti Yang Baru Jadi Sebetulnya Untuk Penggantian Toksrin Seperti Ini Sangat Mudah Dan Gampang Boleh Menggunakan Blower Ataupun Tanpa Blower Jika Tanpa Blower Kita Olesi Dulu Atau Tuang Sedikit Tiner Supaya Lemnya Itu Gampang Untuk Disasak Ya Saya Coba Angkanya Normal Ya Semua Normal Jadi Sudah Siap Untuk Diberikan Yang Punya Itu Saja Semoga Bisa Bermanfaat Khususnya Buat Pemula Terima Kasih Tetap Semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima Bus Saja Saja selamat menikmati